Intro Halo Ars Nesi yang ada di rumah, apa kabar semuanya? Kembali lagi bareng Dila di Ngobras, ngobrol bareng Ars. Oke biasanya Dila kalau di Ngobras ini nge-host sendirian kan, tapi sekarang Dila ditemenin sama A. Erwin. Ya, host. Dike-hostin sama A. Erwin ya, aduh seru banget nih. Untuk pebotol pasti tau banget dong A. Erwin siapa? Ya ada yang tau, ada yang enggak. Oke oke oke. Nah A. Erwin ngomong-ngomong sekarang kita ini lagi ada di mana ya? Jadi sekarang kita ada di kedai kopi Fajri namanya. Nah ini kedai kopi adalah kedai milik Fajar dan Rian, partner gulut tangkisnya. Oh iya dan sekarang ini kita tuh udah ditemenin sama K. Fajar selaku diri atlet gulut tangkis. Fajar Alvian, atlet gulut tangkis, masih muda, berprestasi dan sekarang menuduki peringkat 6 dunia. Wow, luar biasa banget. Mudah-mudahan nanti terus naik-naik juara-juara dan bisa menjadi peringkat 1 dunia. Amin. Poin-poin. Oh iya, K. Fajar boleh perkenalan diri dulu enggak? Ya perkenalkan, nama saya Fajar Alvian, saya atlet gulut tangkis. Saya di sini, terima kasih juga buat ARS TV telah mengundang saya di acara ini. Sangat suatu kebanggaan. Apalagi bisa bertemu sama Kang Erwin dan Mbaknya yang cantik. Kita mau bahas dulu sedikit tentang rutinitasnya ya, Erwin ya? Rutinitas sekarang, sebelum sama pandemi ini seperti apa? Ya mungkin yang pertama-tama di awal tahun ini kan pandemi sudah ada di Cina ya dari bulan Januari. Tapi di Indonesia belum rame lah, jadi emang kejuaraan itu pas awal tahun 2020 itu kita masih mengikuti kejuaraan. Saya sendiri di bulan Januari sampai Maret sudah mengikuti tiga kejuaraan itu di Malaysia, Indonesia, dan di Inggris. Wow. Pas sepulang dari Inggris, saya dan teman-teman saya, tim saya, di isolasi gitu. Jadi emang benar-benar pandemi ini makin meningkat dan kita juga gak bisa kemana-mana. Iya ya, emang agak jadi terhambat juga, bukan agak sih memang terhambat ya, Ayah. Kena imbas semuanya kan? Iya semuanya kena imbasnya ya, Ayah. Ya itu aja mungkin. Mungkin sebelum kita lanjut kita break dulu ya, Ayah. Oke oke. Oke coba. Nah aslinya siang ada di rumah sebelum kita lanjut ke segmen selanjutnya, kita break dulu dan kita saksikan tayangan yang berikut ini. Ya aslinya siang, balik lagi bareng Dila dan A. Erwin dan Kak Fajar di sini. Oke, jadi sekarang kita waktunya mengupas dan menggali lebih dalam tentang Fajar ini. Wah iya iya iya, kepo juga nih. Mungkin kita gantian aja ya nanyanya, biar seimbang gitu. Mungkin saya dulu. Oke. Jadi mungkin mau nanya sama Ajay. Oh panggilannya Ajay? Pakgilannya Ajay. Ceritakan awal mula kenapa memiliki cita-cita sebagai pemain bulu tangkis, enggak sebagai pemain bola gitu. Ya pertama-tama. Ya padahal temannya pemain bola ya ini. Ya pertama-tama emang bukan cita-cita ya, itu hanya sebatas hobi dan mengikuti jejak orang tua dan kakak saya. Jadi orang tua saya pribadi di kampung halaman memang hobi ya bermain bulu tangkis hampir tiap hari di lapan bulu tangkis. Dan kakak saya juga atlet bulu tangkis di daerah, jadi mau gak mau saya juga mengikuti jejak mereka gitu. Kalau bicara cita-cita sih enggak sampai lah pengen menjadi pemain bulu tangkis itu enggak. Karena kan yang namanya apa ya, yang namanya anak-anak kecil di kampung pasti lebih senang bermain sepak bola daripada bulu tangkis gitu kan. Iya, iya, iya. Kebanyakan kayak gitu ya. Tapi sekarang jadi pemain bulu tangkis dunia kan, jadi semua itu ada garisan masing-masing. Iya, oke. Tapi kalau misalkan bisa dipilih juga, dia pengen jadi pemain bola, saya pengen jadi pemain bulu tangkis. Oh gitu ya, paling sebenarnya pengennya. Soalnya bulu tangkis lebih besar. Oh, oke. Cuman kalau melihat ke situ kan, tapi kalau kepuasan mungkin ya pemain bola. Pemain bola ya, oke. Karena orang raga dunia lah itu. Iya, iya, iya. Nah, Kak Fajar, bisa diceritain enggak sih perjalanan dari hingga bisa menjadi pemain badminton timnas ini? Ya, yang pertama-tama perjalanannya sungguh panjang ya. Saya pertama-tama latihan dari umur 7 tahun sampai masuk pelatnas itu sekitar umur 19 tahun. Jadi emang perjalanan itu panjang dan sempat juga banyak kendala di perjalanan itu. Dan yang paling ingat sih sempat enggak lolos masuk pelatnas sih tahun 2014 awal. Ah gitu, gitu ah katanya ah. Iya, jadi saya baru tahu sekarang juga. Baru tahu sekarang juga padahal ada berteman itu? Saya sama Ajaikan berteman, enggak lama juga. Baru? Baru satu bulanan aja ya. Satu bulanan. Enggak tahu saya juga. Saya juga lupa sih. Jadi, ya pertanyaan-pertanyaan ini cukup baik juga buat lebih mengenal, teman kan. Jadi, saya mau lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada apa di tahun 2013 saat seorang pajar sempat berpikir untuk tidak melanjutkan karir di badminton? Gitu ya, Jay? Jadi, waktu tahun 2013 akhir itu ada kejuaraan nasional di bulan Desember. Dan rata-rata PBSI Pusat sudah menjanjikan bila juara nasional itu langsung lolos masuk pelatnas. Ah, oke. Iya, dan waktu itu juga 2013 saya bisa juara di sektor ganda campuran. Iya. Tapi pas pemanggilan bulan Januari malah enggak dipanggil. Malah enggak dipanggil? Oh, jadi. Nah, dari situ sempat down gitu loh. Iya, kecewa lah ya. Dan enggak mau, tadinya enggak mau lanjut lagi di bulu tangkis. Oh, jadi gara-gara itu. Terus, berpikir untuk melanjutkan untuk terus berkarir itu apa? Yang pertama-tama pasti dorongan dan motivasi dari orang-orang sekitar yang terutama orang tua, teman-teman, pelatih. Juga kalau saya pribadi, bingung sih gitu kan. Karena yang namanya atli itu dari kecil sudah latihan terus gitu kan. Terus mau banting setir itu mau jadi apa gitu kan. Jadi, saya berpikir lagi, berulang-ulang lagi, saya mau coba lagi gitu. Ah, oke. Pantang menyerah ya. Iya, memang harus seperti itu. Mungkin setiap atlet memang ada aja kendala dan halangan. Atau apabila kita ingin sukses, ada yang. Ada aja ya, ada aja. Kayak sepak bola ada yang enggak kepilih seleksi di sini, tapi di tim lain muncul. Ya, mungkin aja kendalanya atau halangannya itu di ujinya di situ. Dan Alhamdulillah kan dia semakin kerja keras dan akhirnya dia bisa memetik hasilnya sekarang gitu. Dan ke depannya gitu. Pertanyaan berikutnya. Oke, sekarang kita bakal ngebahas tentang gelar yang udah diraih sama Kak Fajar sendiri. Oke, itu ada juara di Malaysia Master tahun 2018. Iya. Terus ada di tahun yang sama juga, juara di Shed Modi International. Digelar di mana itu? Digelar di Lakdaw, India. Ah, iya, iya, iya. Keliling dunia ya. Kalau kita Bandung aja belum semua kan. Iya, 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 iya. Oke, ada juga juara di Swiss Open tahun 2019. Dan ada juara di Korea Open tahun 2019 juga. Iya. Wow, luar biasa banget ya. Itu yang tersebut aja kan. Itu yang tersebut aja ya. Belum yang kita tidak tahu juga kan. Iya, iya, iya. Banyak. Jadi mungkin itu sebagai dorongan dan motivasi kepada saya pribadi supaya sedikit menjadi penyemangat agar menjadi atlet yang lebih baik. Iya. Mungkin dia di usia yang muda yang sekarang, luar biasa kan udah keliling dunia, dunia akhiratnya. Jadi jangan sampai puas dan terus berkarir sampai prestasi yang terbaik. Iya, nah boleh gak sih diceritain momen-momennya pada saat di setiap kejuarannya itu? Iya, setiap momen, setiap kejuarannya itu pasti berbeda ya. Berbeda ya? Berbeda-beda. Yang mungkin contohnya momen yang paling diingat itu adalah final ASEAN GAME 2018. Wah, gimana tuh ceritanya? Sampai sekarang sih kalau cerita itu kayak, kalau bisa diomongin, gak terima karena apa? Karena yang pertama, ASEAN GAME itu dilaksanakan 4 tahun sekali. Iya, iya. Dan yang kedua, ASEAN GAME 2018 itu dilaksanakan di Indonesia. Jadi emang kapan lagi? Iya, iya, iya. Nah, dan yang ketiga, saya itu ditunjuk buat ganda kedua untuk bermain ASEAN GAME gitu kan. Padahal masih ada senior, banyak senior yang di sana. Tapi pelatih lebih percaya kepada saya sama partner saya buat main di situ. Oke. Dan yang paling menyakitkannya adalah pas final, pas final saya sudah unggul, waktu skor 17-11 set ketiga, itu yang empat poin lagi berarti kan. Tapi bisa kebalik dan saya kalah akhirnya gitu, dan gak jadi dapat medali emas gitu. Wah, sayang sekali. Ya, mungkin di setiap pertandingan kan ada aja ya. Ada kita. Pasti ada aja, AERWIN juga pasti ngalamin ya? Ya, ngalamin di saat kita sudah menang, kita kesusul. Cuman mungkin ini momen yang tidak enaknya mungkin ya kan. Ya, ya. Kan ada yang momen kita lagi kalah, kita bisa menyusul. Atau kita lagi unggul, malah disusul. Mungkin ini momennya memang belum berrejeki mungkin ya. Jadi aja udah poin 17, 11 kan jauh tuh, mau 4 poin lagi. Cuman kan kalau belum berrejekinya, kesusul lah sama saingannya. Ya, ya. Sama Kevin, sama itu kan. Tapi waktu itu juga emang kalahnya sama teman senegara. Ya, sama senegara. Gitu. Soalnya all final gitu kan. Oke, oke. Aduh aku kurang ngikutin kayak gini. Tapi seru. Tapi mudah-mudahan ini tahun 2018 itu kegagalan yang menjadikan pelajaran. Dan terus berlatih. Terus kerja keras. Dan menjadi penyemangat. Menjadi modal untuk mental kan itu juga. Pasti mental lebih naik lagi levelnya. Mudah-mudahan nanti next. Allah bisa menyiapkan gelar yang lebih dari itu. Amin. Dan bisa aja dapatkan. Ya, amin. Doain ya. Amin, amin, amin. Oke, nah. Kak Fajar. Ini kan kita tuh lagi ada di tempat kopi. Kedai kopinya Kak Fajar ya. Nah, kalau misalnya signatur. Apa sih? Kopi khasnya ya. Khas dari kedainya ini sendiri tuh. Apa sih kalau boleh tahu? Ya, kalau saya pribadi sih saya emang lebih. Di sini ada khasnya yang namanya adalah kopi Fajri ya. Di sini khasnya. Kopi Fajri. Jadi kita nanti juga bisa mencoba sedikit-sedikit kopi di sini. Iya, oke, oke. Nah, gitu aja sih. Pokoknya ini di kedai ini. Jadi saya masih aktif menjadi atlet. Tapi saya udah mulai belajar untuk bisnis. Oke, oh ini ya? Ini kopinya ya? Ini kopinya. Jadi buat... Hati-hati, santai. Jadi buat rekan-rekan semua yang berada di sekitaran Bandung, di jalan apa aja ini? Cipadung, apa sih? Buah batu. Salah. Buah batu nomor 100 C. Ya, buah batu nomor 100 C. Jadi di perempatan ya, perempatan... Perempatan buah batu ya. Buah batu yang ada Vitsahat itu lurus, terus. Dan sebelah kanan itu ada hotel apa aja? Horisong, masih. Di depan hotel 10 buah batu. Oh, di depan hotel 10. Ini di sebelah kiri ada Fajri Kofi. Silahkan datang kapanpun. Kalau misalkan mau ketemu sama Fajar Alpian, mungkin di... Bisa datang sini ya. Ya, di weekend sih mungkin. Di sini juga sering kedatangan pemain-pemain persi. Untuk warga Bandung juga banyak juga. Di sini ada AERWIN juga sering kesini juga. Banyak juga temannya disini suka nongkrong-nongkrong disini. Temannya juga kosi buat nugas ya, ayah? Bisa juga buat nugas. Buat kencan juga mungkin bisa lah ya. Cacau. Eh, boleh dicobain gak sih? Boleh ya? Oke. Oh, ini yang AERWIN tuh... Kofi Fajri yang itu ya? Yang tadi yang dari khasnya. Ini adalah taro-nya ya? Iya, taro. Karena aku sebenarnya gak suka kopi. Gimana? Enak? Enak. Aku suka banget sih sama taro. Sebetulnya enak. Kak Fajar, boleh gak sih diceritain latar belakang mengebangun bisnis kopi ini sendiri? Latar belakang, kalau bicara latar belakang... Kenapa harus kopi gitu? Itu sih pertanyaan yang gak hanya sekarang gitu kan. Dari banyak juga. Oh, dari banyak orang ya ternyata. Karena saya pribadi orang yang sering ngopi dan saya pribadi orang yang sering nongkrong gitu. Iya, iya, iya. Sama kalau weekend, saya kalau libur latihan, saya sering banget ke Bandung, selain bertemu sama keluarga, saya sering nongkrong di Bandung gitu. Oh, iya. Jadi emang saya punya rencana, pengen nih punya tempat nongkrong di Bandung gitu. Jadi nongkrongnya di tempat sendiri ya? Nah, segitu. Jadi nongkrongnya di tempat sendiri gitu. Oke, oke. Namanya segitu. Tuh kan? Gitu. Pemain bulu tangkis itu, pengen nongkrong, saking males ke tempat nongkrong, bikin... Bikin kedai sendiri ya? Jadi, jadi jangan, jadi bisa jadikan pelajaran kalau misalkan jadi pemain bola, kira-kira najung itu benar, ya kadang-kadang dikerletik, coba tangan mungkin dia yang memiliki kelebihan atau kemampuan yang dikasih sama Allah kan. Jadi, ya ini menjadikan pelajaran juga kepada yang nonton, bila anak atau siapapun yang mempunyai bakat, ya. Cepatlah untuk disalurkan. Ya, ya, ya. Ya, mungkin ke pertanyaan berikutnya. Konsep atau visi apa sih yang dimiliki oleh Fajar Kofi? Konsep dari kedai ini sendiri? Konsep atau visi? Apa, Jai? Konsepnya mungkin apa ya? Lebih ke tempat yang lebih nyaman buat, apa ya? Tadinya sih kalau di, bukan masa pandemi, kita juga menyediakan, selalu menyediakan. Makanan besar, berat gitu. Jadi, emang enggak hanya sebatas kopi. Jadi, kita juga ada nasi goreng, ayam geprek, dan spageti dan lain-lainnya gitu. Jadi, lebih ke ada makanan juga, ada rotinya juga gitu sih. Jadi, enggak hanya sebatas kopi gitu. Ya, jadi ada cemilan, ada makanan beratnya juga ya. Jadi, lebih asik lagi nih kalau misalnya nongkrong kan. Nuga sambil nyemil, ngopi gitu di sini. Selain itu harganya juga terjangkau, Mbak. Harganya terjangkau. Oke, oke. Perbedaan bisnis kopi sebelum dan sesudah pandemi ini, ngaruh banget gak sih? Iya, kalau bicara ngaruh semua usaha juga. Iya sih, pasti ya. Masa pandemi ini benar-benar ngaruh ya. Bukan hanya bisnis kopi dan bisnis yang lain. Bisnis menjadi atlet aja berpengaruh dalam masa pandemi ini. Benar gak Kang Erwin? Jadi, kayak kejuaraan kayak gitu juga kalau muda ya semuanya. Tapi, latihan-latihan masih enggak sih? Kalau untuk bulu tangki sendiri, di National Team memang latihan terus. Tapi, enggak ada kejuaraan gitu. Jadi, di masa pandemi ini, ya semualah. Mulai dari salari kita, dari atlet juga ada pengurangan. Gimana lagi kan, semua ini sudah dunia kan. Jadi, ya harus nerima dan bersyukur sih. Iya, tetap bersyukur ya. Pertanyaan berikutnya nih. Bagaimana pendapat ajaib sebagai pembisnis? Oh, udah ya. Pandemi ya. Udah berarti. Oke, oke. Tapi, ini gak ngeganggu aktivitas yang lain juga? Enggak sih. Emang kalau lagi weekend, kita juga hari, terutama hari Minggu, kita juga boleh ya. Boleh keluar. Tapi, mungkin di masa pandemi ini, kita lebih sedikit ketat. Karena, harus jaga jarak ya. Iya, tetap sesuai protokol ya. Sesuai protokol juga gitu. Tapi, emang kemarin hari Sabtu, emang ada ponakan saya yang berulang tahun. Jadi, emang saya juga izin ke pelatih buat pulang ke Bandung. Oke. Nah, apa sih tadi aku mau nanya apa ya? Jadi, lupa. Ya, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya tanyakan. Mungkin bisa diambil pelajarannya sama pemirsa yang menonton. Jadi, kita sudah ya saja pertanyaan-pertanyaan dari masalah karir dan bisnis. Dan kita doakan supaya karirnya semakin baik dan bisnisnya pun semakin baik. Iya. Nah, Kak Fajar, nanti itu kita bakal ada Q&A, Kak. Tapi, sebelum kita lanjut ke Q&A, kita break dulu ya. Oke, boleh. Oke, Kak Fajar, Airwin, break dulu ya. Untuk Arsnesia yang ada di rumah, sebelum kita lanjut ke Q&A, kita saksikan dulu tayangan yang berikut ini. Arsnesia, kembali lagi bareng Dila dan Airwin, tentunya masih bersama Kak Fajar. Tepuk tangan dong. Nah, sekarang kita bakal lanjut ke Q&A yang kebenaran di sini sudah banyak juga yang nanya tuh. Lumayan. Beda ya. Kalau beda lah, kalau misalnya. Beda ya. Beda ya. Ya udah, tapi kita gak bakal baca semuanya, kita bakal pilih lima aja ya, Widya. Ya, Widya. Ya, Kang Kendang. Kita pilih dulu, aku dulu yang milih nanti selanjutnya Airwin ya. Ada yang nanya katanya, gimana caranya untuk mengatur, bentar ya. Nama IG-nya sebutin aja. Bentar ya, gimana sih caranya? Nah, katanya gimana caranya untuk mengatur bisnis Fajri Coffee dengan baik, sedangkan Fajarian sibuk latihan katanya. Dari fazlina.anees. Ya, langsung jawab berarti ya. Ya, langsung jawab. Jadi, cara mengatur bisnis kopi ini memang pusing juga ya. Pusing juga. Pusingnya tuh, maksudnya tuh, saya sekarang masih fokus dalam berkarir di dunia olahraga, tapi saya mempunyai bisnis seperti itu. Ya, ya, ya. Jadi, memang saya udah ada orang kepercayaan saya, maksudnya juga saudara saya sendiri. Oke. Jadi, emang gak mengganggu apa ya, gak mengganggu aktivitas saya dalam karir olahraga gitu. Jadi, saya mempercayakan ke dia bagaimana caranya. Bagi-bagi tugas ya. Bagi-bagi tugas gitu. Cuma, kalau misalkan saya lagi free atau saya lagi apa-apa, saya juga minta laporan, minta bagaimana perkembangan. Ya, ya, gitu. Lanjut, Airwin. Boleh tanya sama saya ini. Ini aja nih. Nanya apa Kakak Airwin coba. Ada-ada aja ya. Tidak saran saya, dia nanya Kakak Airwin itu apa gitu. Saya mau, ada yang mau ditanya, Robert, Robert GSP, bukan Robert Rene Arbet ya, untung. Robert GSP nih. Pertanyaan bagus sekali. Apa motivasi hidup yang paling berharga dan berguna menunjang semangat untuk sukses? Jadi, kata-kata motivasi apa yang paling berharga menurut Ajai untuk semangat dan sukses untuk yang menonton apa? Coba. Kata-katanya sebenarnya kata-kata itu banyak ya. Kata-kata yang bikin kita bangkit dan memotivasi semangat kita ya. Yang paling jelas sih semangat dari orang tua saya yang tiada hentinya mendukung karir saya sampai saat ini. Dan teman-teman saya juga yang selalu mendukung penuh buat karir saya. Kang Airwin juga kan mendukung terus gitu kan. Iya, tetap ada support dari teman-teman. Gitu sampai-sampai tiap hari kadang-kadang latihannya gimana, nanya seperti itu gitu kan. Kadang-kadang juga kemarin Kang Airwin juga ikut ke Jakarta buat berlatih bulu tangkis. Iya, iya. Jadi ada cerita sedikit. Kemarin saya selama seminggu berlatih bulu tangkis bersama Platnas. Tapi jadi udah mentok sih kualitas bulu tangkisnya segitu. Jadi di saat saya main bulu tangkis sama Ajay, saya yang dibantu sama dia kan di saat main bola. Ya gitu kebalik pemain bola pengen jadi pemain bulu tangkis. Pemain bulu tangkis pengen jadi pemain bola. Gantian lah ya, saling-saling kita bantu lah. Jadi di saat pemain bola, main bulu tangkis dibantu sama pemain bulu tangkis. Pemain bulu tangkis kan pemain bola, main bulu tangkis. Simbiosis mutualisme. Di saat main bulu tangkisnya pengen main bola, sama saya diumpanin gitu. Tapi belum diumpanin sampai sekarang gitu. Udah diumpanin cuman gak gol-gol. Gak gol-gol katanya. Kalau saya diumpanin nyemes tapi nyemesnya gak bener-bener kan? Sama aja gitu. Tapi nyemesnya ke kolong net kalau Airwin gitu. Aduh, udah sorry. Nih lanjut ya. Buat Fajar Alfian, kenapa memilih bisnis Fajri Kofi bersama Rian katanya? Ini ya dari NVLND Agnes. Kenapa bersama Rian ya? Karena saya bermain di nomor ganda putra. Jadi kita berprestasi, kita cari uang, cari apa-apa bareng gitu. Jadi mungkin lebih baiknya kita berdua barengan karena nama besar kita, maksudnya bukan nama besarnya, nama yang lebih taunya kita berdua gitu kan. Jadi kalau misalkan Fajar, Fajar mana pasti ada, oh itu Fajar partnernya Rian gitu kan. Sebaliknya, Rian mana Rian partnernya Fajar gitu. Jadi kalau berdua, ya memang udah klop gitu kan, udah gak ada yang nanya-nanya lagi. Seperti itu sih. Oh gitu, katanya Rian Nisya. Lanjut A. Erwin. Ada dari... Ayo dipilih, dipilih. Tiktok, tiktok. Dari Ihsan T. Nabila 409. Apa tuh katanya? Kak Fajar mau main badminton sampai usia berapa tahun? Ya kalau saya ditanya seperti itu, sampai saya dibutuhkan, sampai saya berprestasi mungkin gitu kan. Karena apa? Karena kalau menurut saya, pekerjaan yang paling enak itu adalah ya hobi yang dibayar itu emang. Iya, benar banget sih. Tadinya hobi, terus dibayar, terus lumayan lagi kan. Lumayan kan yang tadi akhirin bilang. Daripada saya, apa ya, kalau boleh jujur nih, udah mengguluti bisnis ini, ini, tapi hasilnya lebih baik jadi atlet gitu kan. Ah iya. Jadi kalau mau ditanya sampai kapan, kalau bisa ya seterusnya gak tahu sampai kapan. Ya, tapi itu kalau misalnya jadi seorang atlet itu ada batas usianya gak sih sebenarnya? Ya rata-rata mungkin, gak tahu ya kalau sepak bola mungkin kalau bulu tangkis sampai umur 33-35 ya itu. Tapi tergantung tubuh kita ya, kuatnya sampai kapan gitu kan. Ada juga yang masih bermain sampai umur 37 gitu-gitu. Ini pertanyaan terakhir, dari NiasaFTR underscore 9. Ajai katanya, lagi dekat sama siapa? Nanya-nanya itu, sorry. Ah, itu harus milih-milih mau nanya itu. Dipilihin apa ya? Iya, dipilihin gitu. Nanya akan disisainnya itu sama Aswan. Akan gitu. Hayo, hayo. Jangan kanterntek. Karena sama-sama ya. Sama-sama. Jadi untuk sekarang emang masih mencari. Aduh, sorry. Ketendang saking-saking. Oke, oke. Santai, santai, santai. Jadi untuk sekarang memang masih mencari yang, bukan yang sempurna apa ya, yang cocok mungkin. Oke. Karena ya, kalau dilihat place make ke belakang-belakang mungkin belum jodohnya gitu. Tapi untuk sekarang lagi dekat, belum gitu kan. Belum ada, kalau ada yang mau daftar ya silahkan gitu kan. Kalau ada yang mau daftar silahkan, katanya buka lowongan. Oke, oke, oke. Jadi tadi kita udah ngambil beberapa pertanyaan dari Arsnesia yang udah ngisi question box di Instagram-nya Ars University. Dan sekarang kita sudahi, kita sudahi sudah, Pak Irwin, Kak Pajar. Tapi sebelumnya. Tapi boleh ini enggak, boleh request enggak? Apa tuh? Mungkin harapan ajaib buat AA, harapan A buat ajaib mungkin. Ajaib dulu buat AA, coba apa? Ya, harapannya. Harapan buat AA, Airwin gitu. Harapan dan motivasi lah. Motivasi ya, saya juga sering sharing sama Airwin. Karena kita sama-sama atlet, mungkin beda cabang tapi satu tujuan gitu kan. Wah, iya, iya. Untuk masa depan lah bagaimana dan untuk membanggakan siapapun itu. Kalau saya sih buat memotivasi AA, saya pengen AA itu bisa bermain untuk Timnas Indonesia. Ya, amin, ya Allah. Jadi emang suatu kebanggaan banget kan kita bisa berjuang buat merah putih di kancah dunia gitu kan. Jadi semoga AA, Airwin yang udah saya anggap saudara sendiri kayak gitu bisa bermain membela Timnas Indonesia. Oke, wuuh, tepuk tangan dulu dong Widi semuanya. Widi lagi katanya. Ya, mungkin dari saya sama ya, gak begitu jauh. Saya sebagai mungkin bisa dibilang lebih senior atau lebih tua. Lebih tua, lebih tua ya tapi. Oh, garis bawahi. Garis bawahi ya, agak lebih tua. Terus kapan itu? Ya, oke. Yang lebih tua, lebih bisa membimbing Ajay mungkin. Adoain, mudah-mudahan Ajay bisa tembus peringkat satu dunia ya. Amin. Amin. Meskipun kadang mungkin A tidak tahu seperti apa lika-liku menuju peringkat satu dunia itu. Cuman semenjak kita saling kenal, bukan saling kenal dalam artian jodoh ya. Tapi saling kenal sebagai keluarga, kita saling mendukung dan tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini selama kita ingin berusaha. Jadi saling mengingatkan, saling men-support. Meskipun kita tidak mencapai ke titik itu, seenggaknya kita sudah melakukan hal yang maksimal. Sudah mencoba lah ya. Ya, semaksimal mungkin. Terima kasih, Pak. Dan tetap menjadi Ajay yang baik dan tidak sombong. Iya. Siapa? Enggak gitu kan. Kalau bilang sombong, kapan sombongnya gitu kan. Kapan sombongnya gitu. Bisa aja kan. Nanti ke depan-depan kan enggak tahu Jai nanti. Jadi takut disombongin gitu. Enggak bakal ya. Enggak sama semua orang, bukan sama aja gitu. Siap, siapa? Nah, Kak Fajar. Aduh, kayaknya kita sudahi-sudah. Kita sekarang. Enggak terasa. Enggak terasa ya. Nanti mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain waktu ya. Boleh. Oke. Kak Fajar, makasih banyak loh waktunya. Udah nyempetin buat ngobrol-ngobrol bareng Dila dan A. Erwin. Oke. Thank you. Terima kasih. Ya. Ya. Kita saling membantu sih. Ada di belakang layar juga sahabat-sahabat luar biasa saya. Yang sering membantu, yang sering membantu membikinkan video YouTube saya berupa Cariti Sariti, berupa Jumat Berkah, berupa yang berbawa kebaikan. Terima kasih guys. Sukses terus. Mudah-mudahan bukan saya yang membalas. Mungkin saya hanya bisa membalas sedikit-sedikit. Tapi yang membalas Allah S.W.T. karena itu pasti berkali-kali lipat balasannya. Amin. Oke, harusnya siang ada di rumah. Makasih udah nonton dan pantengin terus ngobras acaranya aku. Dan sekarang acaranya kita, sudah ya, sudah ya. Kita tutup acaranya sampai di sini aja. Untuk harusnya siang ada di rumah. Kalau misalnya ada yang mau ngopi bisa datang ke sini ya. Tempatnya di Jalan Buah Batu. Bisa janjian, bisa DM dulu. Boleh bawa minimal, tapi harus bawa satu ruangan ini penuh. Nanti diantar sama saya. Kalau mau bersama pemain persibu yang lain, boleh-boleh. Jadi saya sambungkan. Yang penting ngopi di sini. Oke. Arsnis ya mungkin cukup sudah ngobras kali ini. Dan sampai jumpa. Bye. Thank you. Sub indo by broth3rmax